Hai kali ini saya akan memperagakan HP yang rusak LCD nya tetapi setelah penggantian layar LCD baru masih belum bisa nyala nih coba kalian perhatikan ini layar LCD baru dengan pemasangan yang benar soket LCD dan soket baterai sudah saya hubungkan dan saya coba nyalakan ternyata tidak menyala tapi kalian jangan panik dulu ya karena saya ada solusi gitu nih coba perhatikan kemudian kalian perhatikan dengan teliti apa yang saya kerjakan langkah pertama coba bersihkan bagian soket LCD terkadang disini ada debu atau kotoran yang bisa bikin layar LCD kalian tidak Hai sekarang kita tes hasilnya ternyata belum juga berhasil kalian jangan panik dulu ya karena masih ada solusi yang paling ampuh dari saya jika kalian ingin berhasil ikuti terus langkah-langkahnya coba kalian perhatikan dengan teliti apa yang saya kerjakan amat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada bagian komponen ini biasanya terjepit di bagian body ini jadi komponen ini jangan sampai terjepit atau tertindih bagian frame body karena LCDKW bentuk komponen lebih tebal jadi tidak presisi coba kalian perhatikan cara saya selamat menikmati 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 perhatikan ini sudah longgar dan leluasa ya setelah itu mari kita coba lagi dan kita lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya berhasil nyala tapi tunggu dulu apakah sentuannya juga berfungsi kita tunggu saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya jika kalian ingin tahu cara saya yang sebelumnya tinggal klik video saya di pojok atas